Kepadaan Kampung KB berdasarkan nawacita Presiden RI Joko Widodo diharapkan dapat meningkatkan dan menyelamatkan masyarakat Indonesia Khususnya mendukung keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta menekan angka kematian ibu dan balita Wilayah Kabupaten Pati tengah gencar-gencarnya mendeklarasikan Kampung KB Selasa siang bertempat di Desa Kebulampang, Kejamatan Winong, Bupati Pati meresmikan pencanangan Kampung KB Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto menuturkan diharapkan dengan adanya pencanangan Kampung KB dapat menekan angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Pati Ini dan sebelumnya juga sama di Gagudgero dan Alhamdulillah sangat antusias sekali Karena program ini itu bukan untuk kepentingannya pemerintah saja Tapi program ini adalah untuk kepentingan bersama Kenapa ada KB? Karena untuk mencegah laju pertumbuhan penduduk Penduduk Indonesia ini sudah 250 juta Luas lahannya tidak bertambah Semata-mata kita memang berusaha hanya Seremonial saja tapi action tindak lanjutnya adalah Agar pertumbuhan penduduk ini terkurangi Jadi kita sudah 250 juta Sedangkan kita tetangga kita yang Singapura kemudian Malaysia Singapura hanya 3 juta sekian Sudah negara Provinsi sudah 27 juta Provinsi Jawa Tengah Sementara itu Hevi Agus Budi Hartono Kepala Desa Kebulampang Mengapresiasi dengan adanya pencanangan Kampung KB tersebut Jalan dengan baik Sesuai dengan arahan-araan daripada PLKB Jadi penataan terhadap lingkungan di masyarakat sini bisa lebih mengenal Kegiatan pencanangan Kampung KB tersebut diakhiri dengan penanda tanganan prasasti Pemotongan pita serta pelepasan burung merpati oleh Bupati Pati Harianto Dian Ruktor Aji, Simpang Lima TV, melaporkan Secara resmi saya tanangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih